Kepolisian Polres Asahan berhasil menangkap 107 pelaku dengan 84 kasus tindak pidana perjudian dari tahun 2017 sampai 2018 dengan barang bukti uang sebesar 13 juta rupiah. Selain barang bukti uang, petugas juga berhasil menyita mesin jackpot, kertas togel, kartu domino dan alat perjudian lainnya. Kepolis Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritonga dalam paparannya mengatakan kegiatan pengamanan terhadap penyakit masyarakat ini akan terus dilakukan, baik itu melalui pre-entip, preventif dan penegakan hukum. Beberapa cara akan dilakukan dalam upaya memberantas angka perjudian, seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjerumus kepada permainan judi, kemudian melakukan patroli-patroli di seluruh daerah atau lokasi-lokasi yang dicurigai ada perjudiannya. Dengan dilakukannya patroli tersebut, maka angka perjudian dapat ditekang dan masyarakat tidak akan berani melakukan aktivitas perjudian. Dalam hal ini pihak kepolisian tidak segan-segan akan melakukan penindakan hukum apabila ditemukan tempat-tempat perjudian. Untuk upaya-upaya tetap ya, kita undang-undang nomor 2 tahun 2002 ini sudah dibalut terhadap kegiatan kepolisian, baik mulai dari pre-entip, preventif maupun represif. Jadi selain penindakan, kita juga sebagai polisi ini selalu menghimbau dan menghimbau terus kepada masyarakat untuk tidak melakukan permainan perjudian, itu tadi pre-entipnya. Kemudian bagaimana preventifnya? Pre-entipnya kita selalu melakukan patroli dan patroli terus ke tempat-tempat yang memang dicurigai ada tempatnya permainan judi. Jadi dengan kegiatan patroli ini diharapkan nanti tentunya akan berkurang kesempatan daripada masyarakat untuk melakukan kegiatan perjudian, itu tadi preventif. Nah sedangkan untuk referensifnya, tadi sudah kita sampaikan ya, kita tetap melakukan penindakan-penindakan hukum bila mana menemukan ada kegiatan perjudian. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!